selamat menikmati salawat kepada junyungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada malam hari ini kita bersama-sama berkumpul dalam jemaah Masjid Al-Umah sedikit banyak mungkin nanti kita berbagi aja Pak ya Bapak Ibu tadi saya diminta kemarin ya kemarin diminta untuk bercerita tentang penyakit kinjal Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan ya Bapak Bapak Ibu Ibu para jemaah Masjid Al-Umah yang dirahmati Allah pada hari ini mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat terutama dalam rangka kita menjaga kesehatan tubuh kita dengan niat tujuan untuk lebih giat atau lebih mantap dalam beribadah kepada Allah SWT saya Muhammad Rudiansah yang pada kesempatan malam hari ini akan bercerita tentang ginjal kita karena memang saya diturunkan oleh Allah untuk bisa berperan dalam rangka bermanfaat kepada umat terhadap penyakit-penyakit ginjal khususnya di Kalimantan dan Kalimantan Selatan serta Banjarmasin ya memang pada kesempatan hari ini memang masih kurang sekali para ahli ginjal di Indonesia yang mana untuk Kalimantan Selatan baru satu Kalimantan Barat saya dengar kemarin baru dapat satu juga barusan Kalimantan Selatan ada lagi tambahan tapi belum masuk ya Kalimantan Timur belum ada Kalimantan Barat belum ada jadi memang sedikit kurang lebih seluruh Indonesia hanya sekitar 127 hampir 130 ya dan pulau Kalimantan belum ada itu baru sedikit ya kebanyakan di pulau Jawa kemudian di Sumatera Bali baru sekitarnya Sulawesi di Papua malah ada satu jadi kalau kita bicara tentang ginjal 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 itu sebenarnya apa sih organ yang sangat kecil yang sebenarnya tidak terlalu diperhatikan ya karena adanya di pinggang kiri kanan yaitu posisinya persis di yang ada bulat-bulatannya ini pak nah ini ginjal kiri ini ginjal kanan yang kanan biasanya lebih rendah posisinya daripada yang kiri jadi gak sama karena yang kanan itu persis di atasnya ada hati jadi agak kedorong ke bawah ya tapi kecil-kecil cabai rawit besarnya seberapa bapak-bapak mungkin lihat tangannya gimana kepal cabai tangannya nah seperti itu besar ginjal kita sekepalan tangan masing-masing orang jadi kalau anak-anak ya sebesar anak-anak punya kalau orang besar ya sebesar itu ya mungkin tapi beda kalau yang kepalannya kayak rembo gitu ya badannya besar beda tapi ginjalnya tetap sama nah ginjal ini memang sangat kecil bentuknya kayak kacang kayak kacang merah ya jadi tidak rata bulat melengkung ada bagian pinggirannya ini kalau kita lihat ginjal kita ya itu ada aliran darah yang masuk ke ginjal kemudian nanti fungsinya ginjal apa nanti saya kasih tahu nah kalau kita lihat bahwa ginjal bentuknya seperti ini beratnya juga tidak sampai sekilo jadi tidak mungkin ya membuat berat badan kita jadi gemuk ya kecil sekali paling sekitar 10 cm dan ginjal-ginjal ini banyak yang ada kelainan maksudnya bukan penyakit ginjal tapi kelainan kelainannya contohnya ginjalnya gabung jadi satu atau kebelah atau mungkin aliran kencingnya kalau kita lihat sini ini aliran kencing keluar yang kuning ini aliran kencing itu bisa jadi dua jadi kayak bercabang dua ini kan satu bisa jadi dua disebut dengan duplek ureter kemudian kemudian ada juga yang punya cuma satu biji ginjal rata-rata satu banding seribu jadi kalau ada seribu orang sini mungkin ada satu yang punya ginjal hanya satu normal maksudnya memang kelainan tidak tumbuh ginjalnya cuma satu biji saja bisa hidup normal bisa jadi memang manusia yang normal hidupnya dengan ginjal dua artinya sama dengan orang telinganya cuma sebelah sini tidak ada telinga bisa dengar tidak? bisa telinga sebelah mata juga mungkin satu bisa bisa lihat bisa matanya satu ginjal juga sama karena ginjalnya dua kiri kanan ada bentuknya kayak bentuk tapakuda melengkung bulat gitu ya kemudian ada yang posisinya tidak persis di perut mungkin di atas dada rongganya lain dan mungkin juga jumlahnya jadi tiga empat ada tidak bisa terjadi ya ada yang cuma kecil dan ginjal ini ternyata banyak fungsinya ini hormon-hormon yang berpengaruh terhadap pembuluh darah di ginjal dan inilah fungsi-fungsi ginjal jadi mengatur cairan yang seperti sekarang kita lakukan melaksanakan ngapain mie minum ya kalau kita minum berarti kan masukkan air kan nah disini fungsi ginjal nanti mengatur supaya air air itu tadi cukup ditubuh dibuang atau disimpan kemudian mengatur sisa-sisa hasil yang kita makan kue-kue itu yang kita makan makanan tiap hari sebagainya itu mengatur membuang sisa-sisanya kemudian selain mengatur sampah-sampah tadi sama air dalam tubuh kita cairan tadi juga mengatur keasaman jadi kalau ginjal itu terganggu keasaman tubuh juga terganggu biasanya tubuhnya terasa asam ya nah yang sering terjadi pada gangguan ginjal itu asam karena dia tidak bisa menetralisir asam dari tubuh tadi kemudian membuat kencing jadi cara mengatur air tadi salah satunya adalah dengan membuat kencing kalau kebanyakan minum terus mau dibuang kemana airnya bapak disimpan kan nah kalau disimpan 1 liter besok 1 liter jadi berapa liter 2 liter kira-kira apa yang terjadi bengk bengk tugasnya ginjal untuk mengatur buang lewat kencing dibuang masuk 1 liter dibuang mungkin 1 liter juga kalau memang posisinya sama tapi kalau memang kita kurang air maka dibuang secukupnya disimpan sisanya ya kemudian disini ada yang disebut dengan sekresi renin mungkin bapak bingung apa itu makanan apa itu renin renin ini fungsinya mengatur tekanan darah nanti kalau ada gangguan di renin ini makanya tekanan darahnya juga akan terganggu makanya orang sakit ginjal biasanya juga sakit tekanan darah tinggi atau sebaliknya tekanan darah tinggi akan menyebabkan kerusakan ginjal makanya ginjal sama darah tinggi itu jadi satu sehingga gelar yang saya dapat ketika sekolah itu adalah konsultan ginjal hipertensi atau KGH yang ada di Indonesia kemudian produksi eritropoidin apa itu eritropoidin itu ternyata hormon untuk pembentukan sel darah merah jadi HB hemoglobin kita itu salah satunya dibantu pembentukannya oleh hormon eritropoidin makanya orang kalau orang sakit ginjal pasti hormonnya akan turun apa yang terjadi HB pasti rendah karena tidak ada yang membentuk darahnya tadi makanya sering terambah darah filtrasi dan ekskresi artinya apa filtrasi itu menyerap kemudian ekskresi membuang jadi zat-zat yang baik yang bagus diserap yang jelek dibuang seperti obat-obatan dan sebagainya itu kalau sudah bentuknya racun dibuang jadi ada obat-obatan kan tidak semua itu diserap ada sebagian dibuang makanya kita tahu kadar obat itu berapa nanti dipakai yang aman tubuh kalau dia kekurangan berarti kebanyakan dibuang nanti jadi harus pas yang masuk ke dalam tubuh jadi kalau gangguan ginjal tidak bisa dibuang dosisnya dituh turunkan pasti ke racunan maksudnya obat ini harusnya diberikan satu tapi karena ginjalnya terganggu terus pembuangannya kan berarti terganggu satu berarti terisi satu juga harusnya kan dibuang separo nah jadi pemberiannya dibagi dua separonya karena sebagian itu tidak bisa dibuang jadi numpuk di tubuh makanya itulah salah satu kunjung ginjal dan yang terakhir selain sekresi renin mengatur tekanan darah secara umum dia mengatur tekanan darah itu kunjung ginjal kemudian disini ada air yang keluar dari tubuh itu dari kulit paru usus dan ginjal kalau kita lihat paling banyak dari mana paling banyak ya tetap dari ginjal ya hampir semuanya total itu ginjal yang separohnya mengeluarkan air keringat keluar ya kan menapas keluar kemudian buang air besar juga keluar tapi yang paling banyak adalah lewat kencing nah dengan cara kita menjaga makan seimbang dengan tenaga dan sebagainya maka kita akan juga membampu menjaga ginjal kita tetap awet makanya kita bisa menyelamatkan ginjal kita jangan makan yang berlebihan bagaimana kalau ginjalnya rusak maka apabila ginjalnya rusak dia tidak bisa membuang sampah-sampah yang kita makan ini barusan bapak makannya pasti ada sampahnya sisanya kan pasti ada dicernal tubuh usuh semua lewat darah nah sampahnya itu harus dibuang lewat kencing yang disebut dengan urium asam urat dan sebagainya kemudian kalau urium itu tinggi karena gagal ginjal tadi maka keluhannya adalah mual muntah sakit kepala bahkan sampai tidak sadar koma terus air yang kita buang lewat ginjal harusnya banyak cukup karena ginjal tidak mampu bekerja maka dia tidak bisa buang air tidak bisa membuat kencing maka tubuhnya jadi mengkak kemudian HB nya darah yang merah tadi tidak bisa dibentuk karena ginjal rusak maka kekurangan darah pucat jadilah HB nya rendah anemia jadi harus tambah darah dan sebagainya ini semua sebagian yang terjadi tadi bisa kita atasi dengan cara cuci darah terus Bapak pasti nanya kira-kira bisa diobati enggak kalau ginjal sudah rusak sudah permanen lebih dari 3 bulan insyaallah tidak bisa diperbaiki makanya mulai sekarang kita harus bisa menjaga ginjalnya ginjal kita kita jaga kita apik-apik jangan sampai terlalu berat kerjanya dengan makan minum yang berbahaya terhadap ginjal apa aja sih penyebab gagal ginjal contoh misalnya kencing manis darah tinggi yang tidak diobati kemudian infeksi ginjal yang sering infeksi kenapa infeksi ini mungkin karena infeksi memang infeksi saluran kami atau ada batu batu itu kan biasanya kan tajam-tajam jadi kan luka kan bisa bergurai di dalam tergores luka lecet berdarah dan sebagainya infeksi berulang ginjalnya rusak jadi kalau sakit ginjal kadang enggak bergejala sakit pinggang bukan lait pinggang itu bisa infeksi bisa batu penyebab salah dua aja masih banyak penyebab lain darah tinggi hati-hati kencing manis jangan dikira kencing manis gulanya aja tinggi baiknya harus minum obat karena ginjalnya rusak hanya terburuk ada lawas ginjalnya rusak duluan kenapa? karena gulanya tinggi makanya dengan gula tinggi harus banyak minum obat yang teratur dengan obat teratur tadi gulanya terkontrol ginjalnya terselamat termasuk darah tinggi jadi jangan salah persepsi belum pernah mengingatkan jangan salah bahwa takutan minum obat malah penyakitnya tidak terkontrol tensinya tinggi gulanya tinggi ginjalnya langsung lakas hancur mumpia minum obat tarus-tarusan seumur hidup ginjalnya alhamdulillah selamat obat tidak ada pengaruh apa-apa obat yang ini loh ya obat untuk darah tinggi sama kencing manis mumpia minum obat gak sama rusak ginjal ya memang rusak ginjalnya obat apa itu macam-macam ada salah satunya obat pegelinu yang rancang biar nukar di warung hati-hati biar sumat-sumat encok minum obat sakit sumat-sumat encok minum obat sakit iya kalau obatnya aman apa kayak paracetamol kalau yang lain obat-obat pegelinu yang lain-lain rematik dan sebagainya itu akan merusak ginjal lebih cepat ya atau pian-pian hendak hendak sehat jangan minum jamu pas jamunya ada bujur kalau jamunya bujur bagus sehat memang bujur sehat di dalamnya ada obat-obatan kadang mungkin jamu itu minum langsung sehat pasti kadang mungkin pasti ada obatnya ada obat jamu pegelinu pasti ada obatnya begitu pian minum itu rutin terus ginjalnya pasti rusak itu yang merubat obat-obatan yang merusak ginjal jadi kalau obat darah tinggi obat gula dokter yang membari sudah insyaallah justru ginjal pian aman terhindar dari rusak karena darah tinggi sama gula kemudian salah satu lagi adalah kista kalau kista ini memang ada kodaya papai karena diturunakan jadi kalau pian ada turun-turun diatasnya ada kista juga kemungkinan pian bisik kista ya sudah terima terus kawa diobatilah ada kawa cuma kita bisa menjaga supaya kista ini tidak sampai ginjalnya rusak kista tadi kan merusak ginjal tapi kalau ada ketambahan pian yang lain-lain makan kada jelas apa segala macam-macam obat-obat cepat rusaknya karena sudah ada kistanya kalau kistanya seorang biasanya kalau tidak berkembang tidak merusak ginjal belum pernah dapat umur 70 tahun ada kistanya kurium kreatininnya masih tetap sekitar itu 2,3 2,3 karena apa-apa karena mati karena cuci darah padahal kistanya banyak tapi ada juga umur 30 kistanya banyak sampai konong-konong sampai ginjalnya itu membesar perutnya nah kalau sudah seperti itu memang harus diambil ginjalnya akhirnya harus cuci darah karena sudah tidak punya ginjal nah jadi beda ya ini contohnya tadi yang lo menjelaskan kemudian ini gejala-gejalanya kalau sudah terjadi gangguan tadi terus pilihannya ginjal cuma ini jadi sudah rusak ginjal anak kemana kap ya anak ke planet mars kah pilihannya cuma tiga itu cuci darah pakai perut atau pakai mesin atau cangkok ginjal ganti ginjal makanya tadi ginjal satu bisa hidup lah bisa yang soliter tadi ya ini orang cangkok ginjal ginjalnya cuma satu dimasukkan dalam perutnya hidup gak? hidup yang diambil ginjalnya tinggal satu juga hidup lah hidup juga jadi dicari lah orang yang punya ginjal yang masih baik yang kalau diambil ginjal yang satu ginjal yang satunya tetap baik masih baik juga jangan ginjalnya sudah anak separoh separoh juga anak rusak begitu diambil yang bagus pasti yang yang diambil jadi sakit nah itu kalau boleh jadi transplan atau cangkok itu harus cari orang yang benar-benar sehat jadi atau sebaliknya wah oke itu baru ya ginjal itu buruk sedikit sama aja ya kan dicangkokkan udah uyu-uyu keluar duit udah sebagainya masuk paling setahun dua tahun rusak pulang ginjalnya nah kemudian faktor-faktor penyebab yang ada darah tinggi gula segala harus dikontrol kalau sudah ditambah ginjal tadi nah ini contoh apa-apa yang bisa mempercepat kerusakan ginjal ya jadi misalnya orang kencing manis gula yang tidak terkontrol kemudian tekanan darahnya terus naik-naik ini kan yang nomor dua merokok pulang bapak-bapak yang masih berokok insyaallah mudah-mudahan ampih gitu jadi main ginjalnya main selamat tapi ada jumlah padah buktinya berokok puluhan tahun kenapa banyak ginjalnya aja nah sesalah kalau enggak aku pandir tapi yang jelas dari berapa penelitian misalnya anggaplah seratus orang yang berokok ya kira-kira lima puluh atau enam puluh itu bisa rusak ginjalnya daripada yang kada berokok kada berokok mungkin cuma sepuluh dua puluh sedikit kelok berarti lebih banyak yang melokok itu penelitian jadi biasanya orang kalau mau menimbang-nimbang memikir-mikir pilih mana nah kalau sudah ginjal rusak kita hanya berpikir bahwa ginjal itu turun terus terjun terus kayak gini kah atau kita berusaha supaya dia paling tidak tidak seperti ini gitu loh paling tidak membaik nah seperti ini dia akan turun terus kita berusaha untuk menaikakan lagi kalau kasusnya masih awal makanya begitu terkajut misalnya ginjal itu rusak mendadak itu masih bisa kita belikakan kembali lagi normal jadi orang itu kita bawa ke bengkel baiknya bisa normal tapi kalau sudah rusak agak lama artinya memang sudah permanen rusak kita cuma bisa perlambat jalannya kayak kura-kura santai pelan-pelan jadi sudah keburu mati hanya ginjalnya rusak bujur jadi kelebihan misalnya punya bakat ginjalnya rusak anggaplah kecing manis jaga kecing manis biasanya sekitar 10 tahun ginjalnya rusak umur 45 ya kan ya berarti umur 55 kira-kira ini cuci darah nih munka jaga bujur gulanya ini kan kisahnya kayak ini tadi sudah kita sudah tahu apa yang akan terjadi kan nah kayak ini kan pasti sudah kita berusaha sudah rusak ginjalnya kalau masih awal yang kayak ini tadi kita gawi tebulik pulang gulanya normal jadi gulanya normal terus ditahan dengan obat ginjalnya tebulik normal sampai kira-kira karena tahu umur berapa nah kalau sudah mulai setengah rusaknya kita memperlambat ya tadi gulanya dikontrol juga akhirnya tetap ditahan yang harusnya 10 tahun mimpian sudah cuci darah 15 tahun 20 tahunin karena cuci darah lagi masih jadi naiknya pelan-pelan lambat diperlambat jadi pada akhirnya misalnya umurnya memang sudah umurnya anggaplah umurnya 75 tahun out sudah kan belum sempat cuci darah kira-kira kalau 76 tahun mungkin hanya cuci darah tapi terlalu sudah meninggal Alhamdulillah ya kalau nah kalau kita kadak menjaga tadi umur 55 tahun kira-kira sudah cuci darah ya kan karena cepat tadi turun cepat turun karena dijaga kemudian kalau misalnya kita karena menjaga cuci darah umur 55 tahun berapa tahun kita bertahan dengan cuci darah kalau kita kadang mau obati dengan cuci darah kan banyak masih masyarakat yang menolak kalau bisa kalau kita cuci darah akhirnya tambah jelek tambah jelek mungkin kira-kira 5 tahun sudah game over ya tapi karena kita cuci darah ada ikhtiar Allah itu pasti mendengar ikhtiar jadi takdir itu diatas takdir takdir kita mati umur berapa umur 55 tambah 5 tahun cuci darah tadi itu ya karena cuci darah 60 tahun mati kalau kita punya ikhtiar dengan cuci darah kira-kira 60 mati enggak belum tentu ternyata sampai 65 tahun hanya mati berarti punya bonus 5 tahun tadi ya pak kau akan masjid 5 tahun lumayan kau menapahi keluarga kau membantu anak yatim dan sebagainya berarti bonus 5 tahun tadi ternyata bermanfaat untuk bekal kita coba kalau gak ada diapapain gak ada ikhtiar karena papa takdirnya sudah aja sudah ya mati ya umur 60 tahun tadi ya kan kalinya belum sangunya kira-cukup setahun terakhir aja anak bersangu kira-cukup kan nah itu contoh seperti itu sedakan ikhtiar tadi akan didengar makanya ikhtiarnya banyak kalinya sudah tambah 5 tahun tadi karena mati-mati jiwa kenapa banyak bersedakah kalinya dibonusi pulang becuci darah tadi bertambah pulang 2 tahun kira-kira mungkin gak ada terjadi kalau secara kita nalar otak mungkin gak terjadi karena kalau seperti itu pernah mendengar suatu kisah bagaimana seorang kafir aja bisa tidak jadi mati hanya gara-gara menyelamatkan anjing jadi waktu Rasulullah ketemu si tukang kayu itu setiap hari tiba-tiba Rasulullah bilang ini orang 3 hari lagi meninggal bilang sama sahabat kata sahabat oh ya oh ya tunggu 3 hari lagi ketemu lagi kada mati-mati wah kada mungkin Rasulullah berusta ya Rasulullah kok belum mati kata Rasulullah buka kayunya selalu dibuka ternyata olah beracun ada disitu diam-diam ngapa-ngapain harusnya menggigit karena Rasulullah tahunya dia akan menggigit kata Rasulullah tanya amalannya apa terakhir 3 hari terakhir ternyata gak ada apa-apa seperti biasa hanya satu ada dia menemukan anjing yang sedang kehausan dia kasih air minum Allah rupanya masih memberi kesempatan terhadap orang tadi untuk memperpanjang usianya artinya kata Rasulullah dengan sedekah itu aja seperti itu dengan hanya hewan saja bisa memperbanyak umur jadi makanya mungkin insyaallah mudah-mudahan banyak-banyaklah bersedekah yang gak punya duit gimana ya sedekah sedekah dengan tenaga yang ada duit pakai duit yang dengan tenaga dengan tenaga yang merevisi tenaga ya dengan doa ya kan ya ulun alhamdulillah kau bersedekah ya kau aja berpandir Alhamdulillah bisa bersedekah juga insyaallah mudah-mudahan kalau misalnya berkah memang Allah mau memberikan ada manfaat insyaallah nah jadi hal seperti itu bisa memperpanjang umur dengan tadi kita usaha ginjal tadi kita jaga ya darah tinggi dan kecing manis nah kalau ginjal sudah mulai terganggu tolong dijaga seperti ini jadi artinya sudah ada stage jadi ginjal itu gangguannya ada 5 tingkat tingkat 1 tingkat 2 tingkat 3 tingkat 4 tingkat 5 mau sudah tingkat 5 sudah siap-siap yang udah tekan kontrak untuk cuci darah bisa cuci bisa gak ada maksudnya belum perlu cuci tapi itu udah tingkat 5 makanya di peraturan pemerintah yang tulak haji itu adalah tingkat 4 dan 5 khususnya cuci darah gak ada boleh tulak ya kan ya itu ada bujur ada salah kalau salahnya kayak orang nak bibadah kalau dia halangin ya kalau orang mati disana ya mati ya kan nak garing garing tapi itu salah satunya ya selainnya lagi berpikirnya lain lagi kalau kita berangkat haji dengan kondisi sakit seperti itu kira-kira menyamanakan orang mengalihkan orang adalah kira-kira orang garing itu menyamanakan orang bagi yang orang punya ikhlas punya hati bersih menyamanakan memang setiap hari dia bisa membantu orang sakit tadi berarti dia punya punya tabungan pahala kan beribadah membantu orang terus tapi bagi orang mungkin yang kebetulan tersirat sedikit aja bah makubanar nejar haur garing terus paksanya mengawani nah itu sudah mungkin sudah ada sedikit artinya apa yang sakit mungkin tidak merasa bahwa dia menzolimi adalah sahabat yang tadi nah mungkin itu salah satunya sehingga ibadah kita jadinya terganggu ya banyak kan kejadian-kejadian bapak-bapak yang sudah berpengalaman sudah berangkat haji berangkat umrah bagiannya kejadian-kejadian yang kadang-kadang di luar nalar ya belum ketemu jemaah dari jemaahnya harap bapak esok tulak aja berkursi roda nyaman aja alhamdulillah selama haji berkursi roda terus sidin karena kau bangun dan tidak jadi haji tidak jadi berangkat maksudnya berangkat ke Mekah tapi tidak berangkat ke Arabah kemana kursi roda sidin sudah berniat bang makanya hati-hati niat kita dan itu benar kejadian jemaah hulun ya karena apa-apa jaringan ini nyaman ya sana bisa wajib kursi roda jaringan banyak kata tu ucap itu insya Allah mudahan gak ada apa-apa jadi bahaya ya doa kita jadi ini yang kita jaga kalau masih level 1 tadi tingkat 1 tingkat 2 jaga makanan ya kan yang kecing manis dijaga terus yang lemak-lemak uyah-uyah darah tinggi juga dijaga terus berat badan olahraganya di bagusin artinya dibagusin sesuai dengan porsinya terus makanan-makanan yang dianjurkan ini ada kadar-kadarnya tapi ya kalau mon menghitung pen tengali sedikit lah karena betakon jalan ahli gisinya mon pen tengali mon sudah ada gangguan pen belapor tapi mon masih normal-normal aja ya kan apa-apa insya Allah ya dan ternyata penyebab kematian terbanyak pada orang gagal ginjal itu adalah penyakit serangan jantung jadi orang gagal ginjal kalau cuci darah rutinnya sehat-sehat aja ada yang sampai 27 tahun cuci darah kadang mati-mati ada yang sampai setahun dua tahun sudah meninggal ya karena memang awal pertamanya itu yang terjadi pun awalnya sudah jelek hasil akhirnya juga jelek rakas matinya makanya jalan tadi kalau memang dia masih kondisi masih bagus dan memang harus cuci darah mau tidak mau terima lebih baik menerima daripada kita menolak terus ya kebanyakan orang itu bertambah sakit karena menolak jadi denial menyangkal ya gerangku sakit baik itu keputingannya apa menyalahkan Allah ya Allah cobaan apa lagi yang kau berikan jadi jar Allah bingung mau kau yang kecil manis ikam yang makan manis ikam juga yang ketujuh makan nyaman-nyaman aku ini salah kan nah gitu kan jar Allah kan kadang kita lupa doa atau kita pada saat bermunajat itu lupa makanya kadang-kadang lu mengatakan kadang kalau kita doa itu doanya itu doa yang aman gimana ya Allah lu sakit nah terima kasih mudah-mudahan sampai sakit lu kan gitu kan beda kan ini menyalakan kenapa aja sakit lu ini nah itu beda rancak kita kadang-kadang berdoa itu kan lupa luntus sering kalau misalnya kehujanan kita kadang-kadang berdoa ya Allah hujan kayak apa mudahan ampih lah gitu kan yang disana tuh anak munharing hujan supaya tanamannya tuh basah kadak karing kita mah ampihi hujan yang ada kayak apa coba jadi doanya tep huruf mungkin ya doanya apa ya Allah ini hujan kayak apa supaya munharing kehujanan nah kan itu kan beda tiba-tiba ada orang lewat bawa payung nah itu ternyata doa kita dikabulkannya disitu tiba-tiba ada orang pemobil eh keujanan kah lekasih jangan masuk ya nah Alhamdulillah kan basah sudah masuk lagi ternyata kawal lawas padir-pandir menawarkan gawian dapat bonus pulang nah kalau kita berdoa tadi supaya ampih hujan ampih hujannya tapi disana kekaringan ya sama kayak orang benjana alam kita doanya kayak itu juga kalau gunung meletus doanya supaya jangan gunung meletus apa yang terjadi sebenarnya gunung meletus itu lo bayangkan misalnya bapak-bapak ibu-ibu parutnya tuh lagi karena nyaman kembung piang lo ada yang pernah pengumbung kira-kira kalau kembung itu nyamannya diapai diketutakan 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 wujur keluhrakannya kalau sejarah lega kan sama isi purut bumi itu pada suatu saat dia penuh harus dikeluarkan jadi jangan berdoa supaya ditutup mau ditutup kayak pembayangkan mungkin meletus sana meletus sini meletus itu meladumnya lebih banyak lebih berbahaya biarkan aja itulah af'al Allah yang dijaga apa? yang dijaga orang-orang sekitarnya jangan memparak disitu supaya ada banyak kematian diungsikan diapakan kayak gitu juga jadi kadang-kadang kita lupa doanya ya kan mendoa ya Allah mendoakan orang disana supaya jangan meletus gunungnya mampet hanya meletusnya di belakang itu panas bumi itu pada suatu saat perlu dikeluarkan nah itu contoh terus apa yang harus kita jaga makanan sehari-hari dijaga minuman dibatasi dan sebagainya kalau misalnya banyak kalau memang sudah harus suci darah ya harus suci darah ini tempat suci darah yang lawas yang hanyar kadang-kadang dinyatakan ya namun pian melihat yang hanyar lalu handak aja ini yang bagus sebenarnya jadi yang buruk-buruk jadi pian kadang handak jadi menjaga menjaga kesehatan ginjal tapi yang ini memang bagus karena di Singapur Singapur itu bagus jadi pian enggak buka kemana aja pun sudah biar-biar ginjal ginjal rusak kemana aja pasti cuci darah ada mungkin ada cuci dia obati tapi tapi memang kalau sudah keluar negeri ya padahal kita obatilah padahal di bunglinya disini sama aja cuci darah disana dia obati seminggu wah kadang kawan harus cuci darah nah kayak apa pian mau kadang mau dan itu terjadi keluarga kawan kayak itu dibawai ke Singapur padahal sudah dipadai disini jangan sampai Singapur cuci jua sampai habis-habisan lagi duit karakobulik akhirnya sampai meninggal disana nah jadi kalau sudah cuci darah seperti ini nah kalau sudah cuci darah yang kita jaga itu adalah bagaimana menjaga racun sampahnya tadi supaya tidak banyak nih kalium asam kemudian orium dan sebagainya itu harus kita jaga untuk mencegah kematian sebenarnya cuci darah itu bukan mengobati ginjalnya tetap rusak tugasnya adalah menggantikan ginjal jadi jangan salah kalau orang cuci darah jadi sembuh sehat ampih cuci darah karena jarabulik kayak sudah enggak cuci darah itu hanya salah satu kemampuan kita menggantikan fungsi ginjal yang tidak berfungsi jadi sampai kapan ya karena ginjalnya sudah rusak seumur hidup seumur hidup ya itu tadi jalan bertahan dengan hidupnya tadi bisa ber tahun-tahun bisa ada yang 20 tahun ada yang 27 tahun ya kan nah itu yang harus kita jaga dan kita tujuan kita supaya bisa membuat orang yang sakit ginjal dengan cuci darah tadi tetap berkualitas hidupnya tetap bisa baik bisa beraktifitas bisa punya kemampuan yang lainnya bisa bekerja dan sebagainya enggak masalah karena memang kerjanya orang itu kan eh apa ginjal tadi kan sudah digantikan sama mesin tapi ingat semua fungsi ginjal tidak bisa digantikan oleh mesin kecuali cangkok ginjal ginjal yang hanyar tadi tapi ginjal hanyar pun ada keterbatasan bisa ada cocok jadi harus apa harus minum obat terus seumur hidup untuk menjaga ginjalnya tadi karena dirusak oleh awak atau bekelahi karena ini kan barang lain nih barang luar barang luar pasti tubuh akan menolak melawan sehingga diminumilah obat yang bisa menjaga supaya ginjal ini kena diserbu oleh tubuh kita ditahan tubuhnya daya tahannya Tuhan jadi gampang mudah sakit makanya orang yang cakok ginjal itu harus dijaga kesehatannya bujur-bujur kebersihannya salah makan sedikit bisa mencret karena daya tahannya rendah oleh obat tadi bukan karena ginjalnya karena obatnya obat tadi menahan supaya ginjalnya gak dirusak tubuh kemudian karena batuk pilek yang orang cuman udah tubuh biasa kita sudah mungkin berat mungkin itu aja mungkin yang bisa sampaikan mohon maaf bapak-bapak ibu-ibu kalau ada kurangnya mungkin memang persis dari saya kalau memang ada manfaat semoga bisa digunakan dan mudah-mudahan Allah masih mau menerima apa yang bisa saya sampaikan ini dan bila ada khilaf saya mohon maaf sebesar-besarnya mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax